Tapi pertanyaannya, bagaimana orang-orang bule itu bisa tahu tentang kita kalau kitanya sendiri tidak membuka diri. Kalau kitanya hanya ngumpul di sahabat tertentu, terus kemudian kita juga sekolahnya juga di sekolah yang orang-orang imigran itu, kerjanya juga di situ, begitu kuliah, yang mahasiswa-mahasiswa saya yang pada pakai jilbab, yang pada mahasiswi itu duduknya juga gabung dengan sesama yang pakai jilbab. Sehingga yang orang-orang mahasiswa saya yang orang bule punya kesan memang orang-orang muslim itu nggak mau bergaul. Saya bahasanya memang provokatif. Itu by desain berarti? By desain, menggugah. Memang-memang membuat orang berpikir kritis. Saya menjadikan platform medsos itu adalah sarana membuat orang belajar keislaman dengan cara kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Fakultas Hukum, Monash University Clayton. Dan sudah bersama saya saat ini adalah Gus Nadir, atau yang kita kenal kalau di dunia maya itu nama lengkapnya Nadir Shah Hussein. Sebagian orang menyebut beliau adalah seorang Kiai, sebagian orang menganggap beliau adalah seorang akademisi, dan sebagian lagi ya karena anak Kiai ya. Jadi disebutnya Gus, panggilan kehormatan untuk anak dari seorang Kiai. Selamat siang Gus, Assalamualaikum Gus. Terima kasih Gus sudah diterima di sini Gus. Ya, sama-sama senang. My pleasure. Gus, langsung aja Gus. Biasanya kita memulai dengan perkenalan diri dulu, Gus. Karena tentunya sebagian orang mungkin sudah mengenal Gus Nadir, tapi mungkin hanya parsial-parsial gitu, Gus. Bisa diceritakan Gus, Gus Nadir itu siapa sebetulnya? Saya seorang bapak yang baik, seorang yang baik. Saya habis menyelesaikan dokter, dulu saya 2 tahun ambil post-doc di University of Queensland di Brisbane. Setelah itu saya 8 tahun mengajar di Fakultas Hukum di University of Wollongong. Setelah itu sekarang ini tahun ke-8 di Monash University di Melbourne. Saya juga Roy Suryah, pengurus cabang istimewa, Nahdeter Ulama di Australia dan Selandia Baru. Ya, itu aja. Apalagi kira-kira? Ya, nih Gus. Biasanya orang ketika hijrah gitu ya, kalau disebut hijrah ke Australia itu ada asal mulanya. Tadi kan Gus sempat singgung dari Brisbane dulu, sempat post-doc dan seterusnya. Kemudian bagaimana tuh Gus bisa lanjut di sini? Ya, awalnya dari sekolah ya. Sekolah S2, S3 gitu ya. Terus kemudian saat terus post-doc, ya saya sih satu nggak kepikiran mau berkarir, mengajar di Australia gitu. Mikirnya ya seperti kawan-kawan saya yang lain, selesai dapet ijazah, ya pulang. Ya paling nggak post-doc itu pulang lah gitu ya. Tapi ternyata ya ada kesempatan dan saya publikasi di berbagai jurnal internasional. Saat itu kan belum, saat itu tahun 2000 awal ya. Ya, saya 2005 itu selesai dokter gitu. Jadi saat itu belum rame. di kampus dalam negeri itu ada sekolpus, ada dorongan jurnal internasional gitu. Bisa dihitung dengan jari lah kawan-kawan yang menembus publikasi internasional saat itu. Dan juga teman-teman yang orientasinya ya, dapet dokter ya pulang gitu ya kan. Jadi birokrat, atau jadi profesor, atau jadi staff menteri, nanti kan begitu kan. Nah, saat itu saya kirimkan jurnal artikel, artikel saya ke jurnal, dimasuk, diterima. Terus kemudian ketemu dengan sejumlah para pakar di sini yang membaca tulisan-tulisan itu gitu kan. Lama-lama saya bilang, oh bisa juga saya ini gitu kan. Itu yang pertama, ada kesempatan. Yang kedua, tentu saya berpikir ingin pendidikannya lebih baik lah buat anak-anak ya. Selalu saya kira alasannya ke keluarga gitu ya. Jadi kepada anak-anak, karena mereka sudah sempat sekolah di sini, pulang itu rasanya kan sayang gitu ya. Kalau bahasa sederhananya, saya bilang sama istri, cukup saya aja deh yang goblok bahasa Inggrisnya gitu. Yang harus tes Tufel, tes IELTS gitu ya. Jangan anak-anak deh gitu. Anak-anak biar aja lebih pinter dari bapaknya gitu. Ya karena anak-anak kan gampang bahasa Inggrisnya. dan belajarnya ya. Jadi ya itu saya kira, ya tentu saja ada sacrifice ya, ada pengorbanan. Itu tadi saya disebut putra Kiai ya, orang tua saya Kiai. Dan juga punya kampus gitu ya, mendirikan kampus, Institut Ilmu Al-Quran, IKI Jakarta. Tentu keluarga berharap saya pulang meneruskan gitu ya. Tentu ada pengorbanan di sana. Kemudian juga, ya harus, tadi tuh pindah-pindah kota kan? Di Brisbane, ke Swolonggol, ke Melbourne gitu ya. Itu juga tidak mudah gitu ya. Tapi ya ala kulihal, Alhamdulillah. Nah Gus, kalau bicara tentang dunia akademik yang Gus masuk itu kan bidang hukum ya. Mungkin banyak orang juga tahu juga. Sebetulnya Gus Nadir ini, apa? Spesifikasinya itu apa sih sebetulnya? Ya saya kan banyak, banyakan teman-teman yang ahli macam-macam ya teman-teman itu. Ada yang ahli politik, ada yang ahli ekonomi gitu ya. Saya sih enggak ahli apa-apa. Mungkin saya tahu cuma ahli, ahli sunawal jamaah. Cabang Australiens lebih baru. Ya, cuma memang saya punya dokter dua. Jadi dokter pertama di Universitas Walonggong, itu bidang hukum umum. Terus saya di NUS, di National University Singapore. Terus saya ngambil hukum Islam. Jadi saat itu saya ngambil dua PhD di dua negara dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Oh ya? Ya, itu panjang ceritanya. Berarti topiknya beda gitu? Topiknya beda. Oh berat sekali itu. Sepertinya. Terus gimana? Ya, terus kemudian, jadi memang dua itu. Saya bidang hukum umum ya, lebih khususnya ke public law atau hukum konstitusi. Terus juga ke hukum Islam. Oke. Jadi itu, itu kajian saya di bidang itu sebetulnya intinya. Kemarin dalam salah satu pengajian ada penanya dan juga itu juga saya rasakan sebetulnya. Ketika saya pertama kali ke sini tahun 2012 untuk ambil S2, saat itu yang terkesan pertama dari Australia adalah ini nih negara Islam. Betul ya? Islam betul, tapi saya mempelajari Islam. Dulu kebetulan saya juga pesantren 6 tahun. Jadi saya mempelajari Islam secara terstruktur di pesantren selama 6 tahun. Tapi saya melihat Islam di sini. Kemudian juga ada penanya yang kurang lebih menanyakan hal yang serupa. dan menarik komentar gue saat itu adalah bagaimana negara di sini itu mengadministrasi. Jadi gagasan gue adalah mengadministrasi nilai-nilai Islam. Islam gitu. Nah itu gimana bisa anggap-anggap? Ya jadi ini masalah klasik yaitu di abad 19 itu Sheikh Muhammad Abduh dari Al-Hazar Masjid itu kan sudah ngomong waktu dia jalan ke Eropa ke Paris dia bilang gitu di Eropa itu dia tidak ketemu dengan Muslim tapi dia melihat Islam. Begitu dia balik ke Mesir dia lihat Muslim di mana-mana tapi Islamnya nggak ada. Misalnya contoh kecil saya kebetulan juga pernah belajar di Mesir juga kotornya bau pesingnya gitu ya terus kemudian sampah di mana-mana gitu ya berbeda dengan Eropa yang ditemui oleh Sheikh Muhammad Abduh di abad 19 itu bersih teratur tertip atau seperti di Australia sekarang kita lihat lah isinya kan menjadi menjadi pertanyaan gitu apa memang itu yang diajarkan Islam kotor tidak teratur ternyata kan tidak kan gitu kan kan kita dari kecil belajar ada anak sepatu iman gitu ya kebersihan sebagai dari iman ya meskipun itu bukan hadis nabi gitu tapi populer sekali gitu ya orang Islam harus bersuci sebelum beribadah itu luar biasa diatur sedemikian rupa soal bersuci saja itu babto harok dalam kita fikir itu selalu pertama selalu pertama gitu ya gitu nah itu jadi betul-betul tamparan buat kita ketika kemudian ternyata nilai-nilai Islam itu tidak terwujud dalam sistem masyarakat gitu kan mengadministrasikan nilai-nilai atau value keislaman tadi itu memang menjadi tantangan terbesar saya ingin ambil contoh karena konteksnya Australia di sini kalau orang tidak punya pekerjaan itu dia tinggal datang ke center link namanya kemudian dia dapat doll nanti ditanya kenapa kamu tidak punya pekerjaan oh saya tidak punya kualifikasi yaudah selama berarti kamu kita kasih uang mingguan untuk bisa hidup layak standar boleh disebut mungkin saya tidak tahu karena belum pernah dapat saya mungkin tahu nah itu kemudian jadi dibuat mereka yang tidak punya pekerjaan begitu ya terus dikursuskan agar mereka punya kelayakan dengan subsidi dari pemerintah itu dan syaratnya ketat bahwa mereka harus melamar pekerjaan saya harus ikut kursusnya harus dapat sehingga kemudian bisa diperpanjang uang dari center linknya itu ya nah saya begitu sampai disini kan saya terkejut loh ternyata ini kan konsep battle mal dalam redistribusi kekayaan ada distribusi kekayaan sehingga makanya zaman dulu itu kenapa keras sekali orang mencuri dipotong tangan karena gak perlu mencuri tinggal minta ke pemerintah lewat administrasi zakat saat itu distribusi anggaran alokasi dari negara itu sangat jelas dan juga tidak ada korupsi tidak ada transparan seterusnya jadi ya anda masih mencuri juga pada tinggal minta ya keras dong hukumannya itu namanya greedy gak tahu diri nah itu diadministrasikan di Australia menjadi welfare state negara kesejahteraan itu sama dengan Madinah sebetulnya dimana dengan pajak yang kita bayarkan disini kemudian Medicare jaminan kesehatan BPJS kalau di Indonesia sekolah gratis sampai SMA di sekolah negeri misalnya halal semacam itu itu konsep yang dibuat oleh Rasulullah dulu gitu loh misalnya tapi negara muslim mana yang menerapkan itu sekarang itu pertanyaannya sementara kemudian orang sini yang tidak mengenal ide baik tumal mereka memahami konsep welfare state itu tadi gitu ya terus contoh lainnya misalnya adalah bagaimana kita tahu dalam berbagai riwayat hadis Nabi mengatakan belum beriman kalian ketika kalian tidur ya kalian tidur kenyang nyinyak tetangganya kelaparan gitu kan misalnya nah itu itu luar biasa sangat powerful riwayat itu gitu ya tapi ternyata bagaimana mengadministrasikan agar agar tetangga itu tidak kelaparan gitu kan nah ternyata negara hadir nah disini di Australia lewat situ perpajakan dan tadi itu doll tadi itu lewat centerlink mereka menangani itu gitu ya nah ini yang saya bilang menjadi persoalan penting ada sejumlah kawan mengatakan jawabannya hilafah oke sokatnya hilafah ya sokatnya hilafah tapi ternyata riset saya saya menulis buku 22 jilid islamias hilafah no ternyata di jaman hilafah ada periode-periode yang bagus tapi lebih banyak periode jeleknya gitu itu tadi ketika hilafah dulu itu kenapa jadi bagus pada periode tertentu karena personal khalifahnya bagus kita dapat khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz ya bagus gitu tapi begitu kemudian dapat yang lain ini berarti yang pasca kulafah orosidina artinya tergantung kepada sosok oke bukan sistem nah sementara dan begitu kemudian orangnya berganti jadi-jadi jelek gitu dapat orang yang zolib diktator dan seterusnya gitu kan nah di di barat sekarang ini di abad 21 ini yang mereka sudah bicara sistem jadi ibaratnya kalau kita naik kereta relnya itu sudah jelas masih masih ini sesapa presidennya siapa praminisernya siapa gitu beda-beda dikit tidak akan tidak akan mengubah fondasi dari negara itu realnya jelas berbeda dengan kita yang setiap saat mau ganti sistem gitu ya mau reformasi ada yang pengen revolusi ada yang seterusnya gitu dan juga selalu ribut masinisnya siapa gitu kan panjang lebar gitu sementara mereka ya merasa ya gak apa-apa pergantaran masinis itu biasa kok gitu kan yang penting jelas realnya mau nambah rute boleh sehingga hanya dimana lagi boleh tapi rutenya jelas menuju masyarakat adi dan makmur gitu ya kalau kita baldatun toibatun warung bunuh kofur itu jelas gitu realnya gitu kan nah itu yang saya kira mengadministrasikan nilai-nilai keislaman atau contoh lain yang sempat kita bahas malam itu di pengajian bahwa kalau kita mau tidur itu baca muawizatain kul awz berbinas kul awz berbin falak ayat kursi ya murti wayat itu ada yang katakan itu akan bukan hanya kita yang terlindungi dari keburukan dari kejahatan tapi juga 40 atau bahkan satu riwayat lain 100 setangga sementara orang sini sudah mengadministrasikan itu dalam bentuk asuransi dalam bentuk kenyamanan dan keamanan yang disediakan oleh negara jadi kalau kita tidur kita bisa tidur nyenyak tanpa harus membaca itu tadi gitu ya muawizatain tapi dengan sistem asuransi dengan sistem kenyamanan keamanan semuanya terjaga tentu sebagai muslim kita dua-duanya kita ikut asuransi tapi kemudian kita juga baca itu kita baca juga kan begitu tidak perlu dipertentangkan tapi hanya sekadar memberi contoh bahwa ternyata mereka sudah bisa mengadministrasikan nilai-nilai islam itu tadi nah ini sebuah tantangan besar buat kita kan kita punya nilainya punya value-nya tapi belum teraplikasikan belum teraplikasikan gitu ya kira-kira saya gak tau nih apakah hadis atau bukan tapi kemajuan islam itu mahjubun dengan muslim itu sendiri dan sebagai orang yang sudah lama di australi tentunya melihat juga bagaimana pertumbuhan orang bilang convert ya convert ke islam itu juga semakin meningkat belakangan ini namun salah satu hambatan terbesarnya adalah budaya artinya sebetulnya itu bukan budaya islam tapi itu budaya dari karena kan rata-rata di australi ini kalau kita perhatikan adalah muslim imigran ya dari berbagai negara dengan membawa tradisi masing-masing yang kadang-kadang untuk orang australi itu asing gitu dan mungkin malah menjadi barrier atau penghalang mereka untuk mengenal islam lebih jauh nah itu bagaimana tanggapan iya ini memang problemnya berat ya kalau di di australia pertama negara imigran sehingga mereka mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai multukulturalisme sehingga mereka dengan sangat bangga mengatakan australia terdiri dari berbagai etnik walaupun bukan berarti tidak punya masalah tentu ada punya masalah tapi mereka terbuka lah dengan berbagai pendatang karena ini memang negara pendatang disamping ada penduduk aslinya nah yang jadi masalah kemudian kan bagaimana membedakan antara mana ajaran islam mana budaya di indonesia saja sampai sekarang masih ribut ada orang yang lebih arab dari orang arab misalnya yang orang arab sendiri kawan-kawan saya itu begitu di australia mereka tidak lagi pakai gamis mereka menyesuaikan dengan pakaian disini pulangkan negaranya pakai gamis sementara di indonesia ada orang yang malah tiap hari pakai gamis meskipun cuaca kondisi berbeda walaupun lagi-lagi saya tidak agensi saya tidak tidak mau melarang itu itu masing-masing hak orang lah mau pakai baju apa nah yang jadi persoalan sekarang ketika mereka masuk kesini bukan hanya sekedar soal pakaian tadi itu kan cara makan bahasa cara bergaul dan seterusnya yang terjadi ada sejumlah sabab ya sabab itu apa ya kelurahan kelurahan lah ya kelurahan itu yang kemudian banyak imigren muslimnya gitu misalnya kayak sabab saya itu danenong nord itu banyak banyak orang lebanon ada orang afghanistan banyak gitu kan orang-orang india orang dari afrika juga banyak dan biasanya di tiap sabab-sabab yang seperti itu angka kriminalnya tinggi termasuk di sabab saya oh itu ya atau ada angka resmi dari pemerintah iya betul misalnya kalau orang lain itu kan sepatu aja bisa hilang ada kawan saya kemarin cerita sepatu-sepatunya hilang di dalam di luar atau saya itu kesetan kesetannya hilang misalnya serius serius gitu kesetan di rumah gitu ya ya kalau saya sih bercanda sama istri ya mungkin dia karena itu mungkin yang ngambil juga orang muslim udah tau nih rumah kiai rumah kiai barokahnya kesetnya diambil saya gak tau lah nah itu jadi problem gitu apalagi orang-orang islam itu senangnya kan komunal berkumpul orang australi individu kan ya disini mereka seringnya kumpul sehingga kemudian sabab itu lama-lama menjadi menjadi islami gitu dalam arti banyak sekali orang islami-sama karakter daerah itu menjadi berubah pertama begitu orang islam datang dia akan bangun masjid kemudian dia ciptakan market ada halal food ada jualan kebab gitu kan setelah itu mau bikin sekolahan kenapa gitu dan baru-baru-baru pindah ke daerah situ gitu nah itu kadang-baru menimbulkan gesekan ada penelitian di Australia bahwa mereka yang tidak pernah bergaul dengan orang muslim cenderung antipati oke jadi kalau misalnya orang-orang bule sendiri tidak pernah punya kawan tidak pernah berkenalan waktu di sekolahnya tetangganya tempat kerjanya di masyarakat dengan orang-orang islam mereka tidak mengenal budaya yang berbeda itu mereka cenderung antipati dan saya kira memang kan kita seringkali kita memusir sesuatu yang tidak kita kenal tak kenal maka tak sayang kalau bahasa kita kan gitu nah tapi pertanyaannya bagaimana orang-orang bule itu bisa tahu tentang kita kalau kitanya sendiri tidak membuka diri kalau kitanya hanya ngumpul di sahabat tertentu gitu terus kemudian kita juga sekolahnya juga di di sekolah yang orang-orang imigran itu kerjanya juga di situ begitu kuliah yang mahasiswa-mahasiswa yang pada pakai jilbab yang pada mahasiswi itu duduknya juga gabung dengan sesama yang pakai jilbab gitu sehingga yang orang-orang mahasiswa saya yang orang bule punya kesan memang orang-orang muslim itu gak mau bergaul padahal tadi saya bilang riset mengatakan kalau orang bule tidak bergaul dengan kita mereka menjadi antipati karena media berita-berita yang mereka baca tentang Islam memang jelek-jelek semua tuh umumnya kan begitu nah jadi saya merasa ini bagian dari dakwah kita sebetulnya Mas Ismail Fahminya jadi gimana sih gak usah harus jadi ustad gak usah jadi kiai gitu loh tapi masing-masing dari kita gitu membawa ruh perjuangan Islam paling tidak perlu harus mengislamkan mereka gak sampai situ dulu lah agar mereka gak antipati aja dulu deh gitu ya supaya gak salah paham supaya gak salah paham dan saya punya banyak cerita soal itu bisa diceritakan yang paling berkesan nah misalnya saya waktu tinggal di New South Wales ya di Wolonggong itu saya beli rumah sana nah kebetulan rumah saya itu depan gereja gitu rumah saya depan gereja terus tetangga kanan kiri yang orang muslim jadi begitu datang dan isi saya pakai jiribab kan tetangga tuh buang muka bisa apapun buang muka gitu karena karena merasa loh tiba-tiba punya tetangga depan gereja ya gitu kan nah kita bayangin aja kalau misalnya daerah yang lagi aman tiba-tiba datang orang yang pakai tato tetangga kan takut kan ya yang di luar norma-norma standar yang sudah berlaku standar mereka betul gitu walaupun kita bilang yang pakai tato belum tutup reman sekarang itu menjadi seni kadang-kadang gitu kan apalagi ada tato yang temporer gitu kan tapi bayangannya kan seperti itu image-nya begitu juga saat itu pas saya pindah kan lagi image soltero sebagainya macam kan udah tiba-tiba tetangga di mereka pakai jiribab ini masih di wolongong waktu masih di wolongong isi saya langsung bilang aduh kita salah pindah nih ternyata ini lokasi anti-islam eh jangan terburu-buru bilang begitu saya bilang itu saat itu saya bulan September tunggu sampai Natal ini tahun 2000 berapa aduh mungkin orang bisa asosiasi dengan event apa saat itu ya mungkin 2011-an awal enggak 7-2006 oh masih oke itu berarti masih September 11 itu dampak itu masih berasa betul ya masih saat itu nah terus dan itu tunggu sampai sampai Desember kenapa saya bilang nanti pas Desember pas Natal saya bilang kita akan datangi mereka dan isi saya buat cake buat kue gitu ya cake terus kasih ke mereka ngetok dan ngucapkan Merry Christmas ini aja di perdebatan kalau akan Muslim buat saya enggak ada masalah itu muamalah ini bukan masalah akidah nah terus waktu saya ngetok dan bawa cake itu sambil ngucapkan Merry Christmas berubah mukanya kaget dengan sangat malu dia kemudian dia terima seorangnya dia dateng dia bawa buah dan dia minta maaf tapi kesabaran saya menunggu dari September ke Desember menunggu momen dan selama itu saya selalu dicuai padahal kita parkin mobil manasin mobil mau keluar ketemu saya hai enggak dijawab buang muka tapi begitu saya membuka diri nah baru sampai seorang akrab bahkan ketika saya sudah pindah pun isi saya dengan dengan isinya suka sering kirim-kirimin kabar kirim apa misalnya gitu jadi jadi bagaimana kemudian kita yang membuka diri kita tunjukkan atau pernah juga waktu saya ambil postdoc di Brisbane anak saya masih kecil masih TK ya paut ya paut pas temennya ulang tahun jadi semua berbaris mau dapet undangan undangan ini semua pada seorang anak-anak kecil lah cuma anak saya yang enggak dikasih undangan dia nunggu anak saya perlu nangis masih kecil kan belum ngerti apa-apa belum ngerti apa-apa dia bilang semua temennya dapet dia enggak gitu wah isi saya sudah bilang ini tahun 2005 berarti sebelumnya lagi iya iya wah isi saya bilang wah aduh ini saya mau lapor nanti sama kepala sekolah ini rahasin saya bilang jangan gitu berapa bulan lagi kan anak kita yang ngulang tanggantian kita tunjukkan kita undang semuanya tanpa terkecuali nah ini diundang semua nah orang tua yang anaknya orang tanda undang itu itu dia kaget waktu anaknya lapor dia dapet undangan nah besoknya begitu isi saya mau ngejemput anak saya orang tua itu nyamperin dan dia minta maaf dia bilang saya itu bingung harus bersikap apa karena kamu kan berbeda kamu pakai jilbab kamu apa oh dia bilang begitu dia bilang dan saya khawatir agama kamu melarang merayakan ulang tahun karena kan disini Jehovah Witness kan gak merayakan ulang tahun jadi kena ignorance ketidaktahuan daripada salah udah deh gak usah gitu oke niatnya sebetulnya baik iya gitu jadi salah paham jadi salah paham setelah ada jelasan enggak kok gak ada masalah gini oh iya nanti saya datang anak saya datang gini gini dan jadi apa yang pelajaran diambil yang pertama adalah tidak boleh reaktif jangan terburu-buru jangan terburu-buru tidak boleh reaktif yang kedua kita harus paham bahwa ini persoalan beda budaya yang semuanya itu memang butuh waktu untuk saling memahami saya juga perlu waktu memahami mereka mereka juga perlu waktu memahami saya mungkin karena saya dulunya sekolah disini sejak 97 sehingga ketika prinsipa itu terjadi waktu saya sudah dokter sudah post-doc saya sudah sedikit paham selok-belok Australia tapi buat mereka yang pertama kali punya tetangga dan punya temannya anaknya yang seling akan kaget jadi butuh waktu yang ketiga seringkali alasannya itu terjadi ketegangan tadi itu bukan karena anti-islam tapi karena tidak kenal tidak tahu jadi jangan buru-buru kalau setiap ada ada orang yang kira-kira seperti anti-patik seperti anti-patik kita langsung kita katakan ah dia anti-islam benar-benar itu mungkin ada yang seperti itu mungkin itu tadi karena bingung bersikap daripada salah jalan mendingan diem aja udahlah gitu kan atau gini ya saya undang dia ke rumah kita nggak tahu nanti dia makannya apa dia apa segala macem kan gitu kan kita jadi repot nih harus ini sama aja misalnya saya rumah kalau undang kolega saya orang bule ke rumah itu kan saya selalu tanya any dietary requirement ada nggak kamu dietnya apa ada yang bilang dia vegetarian ada yang bilang dia alergi dengan kacang alergi dengan madu alergi dengan pedas alergi dengan susu gluten lah gitu misalnya semacam kan sampai ada kawan yang menyusun dua halaman penuh serius sampai kata ya sisanya besok-besok ngosang undang dia lagi ibaratnya beda-beda apalagi kalau kemudian mintanya halal food yang segala macem kalau kita yang diundangkan kan yang menggunakan jadi bingung kan begitu apalagi kalau dia tidak tahu gitu saya pernah kasih tahu misalnya ke restoran rekawan terus kemudian mereka minum wine dituang wine ke saya saya bilang saya nggak minum wine loh kenapa karena saya muslim so what's wrong katanya emang kenapa kalau kamu muslim emang kamu nggak minum wine dia dipanjang dia cerama dia nggak tahu dia nggak tahu dia nggak masuk dalam logika dia malah pernah lagi ada-ada di kampus waktu pada apa bersosialisasi selepas ngajar ada yang bawa wine ada yang bawa makanan snack saya ikut duduk dituangkan wine saya geser ke sebelah untuk ngatakan bahwa saya nggak dia lihat loh kok kamu belum dapat dituangin lagi sampai temen saya di depan yang tahu karena saya muslim langsung ketawa enggak nanti nggak minum wine artinya memang butuh waktu butuh kelapangan untuk membuka diri ya itu mengisi saling-mengisi saling belajar budaya yang berbeda ini juga pengalaman saya pribadi kadang-kadang kita itu sebagai muslim kita berasumsi orang lain sudah tahu Islam satu waktu saya ingat betul ini juga pengalaman pribadi waktu di Australia saya punya kenalan orang Chinese yang tinggal lama di sini ya dia tahu saya sedang mendengarkan sesuatu kebetulan itu molotal saya ajakin dengar mau dengar nih wah ini bagus nih pokoknya dia bilang ini bagus indah gitu dia walaupun nggak ngerti ya tapi kemudian kamu tahu ini nggak pernah dengar terus Nabi Muhammad aja baru tahu itu aja pas saya kasih tahu bayangkan Nabi Muhammad yang kita sudah berasumsi orang sedunia tahu Nabi Muhammad ada orang yang belum pernah dengar Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu sentral banget dalam tradisi keislamannya nah itu mungkin hal-hal seperti itu kadang-kadang kita berasumsi orang sudah tahu Islam padahal boro-boro ya hal-hal yang basic aja mereka nggak tahu Al-Quran nah terus tugas siapa menjelaskannya nah itu kan susah sementara mereka baca berita dari media kesannya kan selalu jelek tentang umat Islam tentang apa dan sebagian memang fakta memang banyak tingkah laku dari kalangan kita sendiri juga yang yang kebangetan sebagian lagi memang framing dari media gitu ya nah terus sekarang balik lagi ke tadi pertanyaan soal soal bagaimana kemudian kita berinteraksi gitu ya nah sempat kita bahas juga di pengajian waktu malam itu saya bilang yang mudah agar ketahuan itu kan kalau kita punya atribut keislaman saya pakai peci orang pakai jilebak orang pakai cadar gitu ya orang jenggotan misalnya itu paling mudah celana cingkrang meskipun Michael Jackson juga celana cingkrang tapi paling tidak itu image image dari mereka gitu kan dengan orang yang jenggotan tebal pakaiannya terus kemudian jidatnya hitam asosiasinya asosiasinya itu islam seperti itu nah yang paling sulit itu kan bagaimana menampilkan ciri islam itu dengan dua hal yaitu ketika nabi mengatakan aku diutus untuk menyembunakan ahlak yang mulia berarti kan ahlak identitas kita yang bertentu ahlak gitu anda muslim ya lihatlah dari ahlaknya ya soal ritual ibadah itu buat kita tapi bagaimana orang lain melihat kita bahwa kita ini muslim bukan semata-mata soal oh dia dia sholatnya di lapangan dia sholatnya di di pasar yang orang lihat itu bukan itu tapi kan ahlak kita menama lihat situasi yang kedua adalah islam yang rahmatan lil'alamin orang yang selalu menabak menebar kedamaian kesejukan dia datang ke satu tempat orang seneng dia tidak hadir orang tanyain kemana nih orang gitu kok kita kangen gak ada dia gak rame gak seru gak ada dia gitu atau atau kamu berinteraksi sama dia itu urusan gampang gak pernah sulit saya minta tolong ditolong gitu kan terus kemudian juga janji selalu ditepati kalau ngutang dibalikin duitnya kalau minjem dikembalikan apa katanya he's not a difficult person orang yang gampang easy urusan sama dia itu gampang udah itu identitas identitas saya baru sadar itu ketika ya saya kalau ke kampus pakaian biasa ini kenapa PC mau di interview aja ini saya taruh di ruangan saya ini jeans loh jeans sepatunya sepatu cats walaupun walaupun di meja saya ada Quran gitu ya ini bukan ini bukan ornamen ya ada disini pencitraan nah saya baru sadar soal itu ketika ada seorang profesor sepuh karena sudah pensiun waktu saya di kampus sebelumnya yang kemudian kirim email ke saya dia ngatakan you are a good ambassador of muslim saya kagetkan pada gak pernah bahas olahraga sama dia kata gue juga biasa gitu dan dia memang karena profesor sepuh profesor hukum rada killer orangnya gitu ya dia masih ya masih juga agak takut sama dia apa gitu saya juga ngobrol seadanya saja sama dia gitu ternyata dia bilang terus saya tanya kenapa kamu ngomong gitu saya perhatikan cara-cara membangun kamu ternyata beda dengan image yang saya punya dalam Islam kamu tanpa berda'wah tanpa pakai ayat tanpa pakai hadis kamu mengubah presi fisaitan muslim hanya dari interaksi sehari-hari nah ini dakwah bilhal itu ya dakwah bilhal nah ini yang saya kira saya kira menjadi tantangan kita sekarang gitu ya contoh Muhammad Salah karena saya Liverpool ya bola gitu kan bagaimana kemudian banyak orang menjadi di London eh di Liverpool di kota Liverpool di Inggris itu banyak yang berubah pandangan tentang muslim menjadi lebih simpatik gara-gara mereka tahu Muhammad Salah ini muslim yang tak ada muslim dari Mesir kan gitu kan nah tanpa ada ayat tanpa ada hadis tapi dengan prestasi yang berilaku dia juga laku dia juga nah ini menjadi tantangan kita sekarang gitu dan ini lebih powerful di era modern sekarang ya ketimbang kemudian tapi bukan pencitraan ya ini oh iya sesuatu yang yang tulus yang tulus itu tadi dan mereka tahu orang sini tahu kok yang mana dibuat-buat yang segala macam sampai apalagi kalau saya sehari-hari bertahun-tahun sama mereka bergaul emang berapa lama sih kuat pencitraan gitu hal ini cuma seminggu doang membohongi diri sendiri membohongi diri sendiri gitu kan pura-pura bahagia itu berat kalau kata jomblo kan gitu ya mendingan jujur aja jujur aja memang hatinya sakit ditinggal mantan gitu pura-pura bahagia itu berat juga gitu pura-pura sok Islam itu berat ya dan dan mereka ini orang-orang pinter kok orang-orang apa yang sehari-hari gitu dan mereka lihat dalam diskusi dalam apa gitu ya dan ini tantangan kita sekarang gimana yang tinggal di luar ini dua hal tadi identitas muslim itu bukan soal atribut semata-mata gitu ya itu bagus tapi bukan itu semata-mata bukan soal aksesoris gitu bukan kemana-mana pake Assalamualaikum Ya Ahi Ya Silahkan aja pake itu tapi ketika kita bertemu dengan orang lain yang punya sudah punya budaya disini kita menjadi imigran disini gitu kan maka yang akan mereka kenal yaitu begitu kita masuk ruangan tanpa pakaian atribut muslim tapi mereka seneng kehadiran kita gitu mereka tidak membuang muka tidak menjauh apa itu tadi dengan tetangga yang tadinya buang muka itu saya sabar udah sampai katu istri saya udah tahu dicuekin masih juga disapa gitu kan waktu itu kan tapi ya mengubah itu akhirnya dengan dengan gaya kita food diplomacy makanan kita ambil makanan begitu kan dan mereka akhirnya membuka diri juga begitu ya nah ini yang saya kira Islam itu bisa berkembang itu dengan itu tadi dan tapi juga jangan jangan berpretensi orang akan langsung berubah tentang kenapa Nabi yang pakai akhlak pakai rahmatin alamin totalitas totalitas dan dapat wahyu butuh 23 tahun dan Nabi iya dan Nabi butuh 23 tahun nah kita ini Nabi enggak gitu kan nah jelas bukan Nabi karena enggak ada lagi Nabi Muhammad gitu wali juga enggak iya paling wali murid paling mentok gitu ya terus kita berdawa kita ingin cepat-cepat hasilnya kelihatan pendidikan aja bahwa Mas Imes Manfaham ini kan lagi ngambil PhD disini bisa sehebat sekarang ini kan itu 20 tahun kebelakang itu kontribusi banyak orang banyak orang 2 tahun kebelakang kalau dari guru-guru orang tua semua 20 tahun jadi bisa seperti sosok sekarang nah jadi kita enggak mungkin bisa mengubah orang dalam sekejap dalam apa gitu ya instan itu enggak bagus lah seperti kupu-kupu itu kan ya kepompong ya kepompong ya oh jangan instan saya suka kepompong seperti itu di recall beberapa negara nah itu kalau terlalu cepat dibuka proses dia dari kepompong ulat terus menjadi kupu-kupu itu itu kan menjadi tidak baik jadi memang kita harus sabar dalam berdakwah ini apalagi kita tinggal di lingkungan yang seperti ini ada kesalahpahaman iya kita juga butuh ilmu kita harus terus meningkatkan ilmu siapa tahu kesalahpahaman kesalahpahaman mereka tentang Islam itu karena kita juga misalnya seperti kita pernah bahas sebelumnya itu kan kalau orang orang sini mau masuk Islam kan mereka bertanya kalau gitu saya harus ganti nama terus saya harus ganti cara saya berpakaian saya harus ganti bahasa saya saya harus ganti cara saya makan teman nongkrong juga teman nongkrong diganti atau kerjaan karena kerja di bank dibilang ribang segala macam ganti budaya juga tiba-tiba itu tadi kan pakaiannya cara makannya cara berbicaranya semua dia bilang kok saya jadi terasing jadi terasing nah orang akan bilang oh memang semasuk Islam kamu terlahir kembali segala macam ini kok mereka jadi tercabut dari masyarakat dari keluarga nah itu sebetulnya gue sih yang saya pribadi mengobservasi itu concern saya pribadi karena ketertarikan Australian ini dalam Islam itu luas besar sekali sebetulnya tapi begitu masuk mereka harus terkondisikan dengan situasi setting sosial yang sudah ada yang sudah didominasi oleh Islam imigran akhirnya kan sempat saya tanyakan juga mengenai homegrown Islam di Australia gitu dimana homegrown ulama ya waktu itu ya ya itu gimana ya itu yang yang kemudian harus kita jelaskan gitu bahwa sebetulnya Islam itu mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar seperti yang di Indonesia Anda bisa jadi muslim yang baik bisa juga jadi warga-warga yang baik bisa tetap jadi orang Jawa yang baik atau orang Papua yang baik gitu kan bisa juga jadi suami yang baik gitu bapak yang baik tidak perlu tidak perlu dipertentangkan hal-hal semacam itu karena karena kalau tadi kita sebut sosok Ismail Fahmi itu 20 tahun kebelakang baru sekarang seperti ini nah sosok yang sekarang ini ini kan multi peran peran sebagai suami sebagai bapak sebagai profesinya sebagai teman-teman nongkrong sebagai kolega itu kan multi perannya begitu juga latar belakangnya itu tadi apakah kemudian kita harus completely change gitu kan totally make over semua yang lakukan nah saya selalu bilang sama kawan-kawan bule kebetulan banyak baru-bule yang masuk atau orang-orang muslim masuk Islam sama saya disini nah itu saya selalu bilang dari awal bahwa tidak perlu dipertentangkan antara budaya kamu dengan agama Islam ajaran Islam itu fleksibel dan yang mana yang kemudian sesuai dengan syariah ya silahkan diteruskan gitu kayak selamat pagi disini kan good morning ya gak ada masalah gitu nah misalnya budaya minum-minum ya itu gak boleh budaya seks bebas ya itu gak boleh jadi yang marah bertanggung sehari itu gak boleh tapi bukan berarti kemudian semuanya harus diubah karena semua budaya itu pada dasarnya mengandung nilai kebaikan juga wisdom ya local wisdom local wisdom mengandung kemaslahatan juga nah nah sekarang tinggal itu dipertemukan apa gitu ya nah saya kira ini ke tantangan dan ini butuh ilmu nah itu butuh ilmu mencari mencari titik mana terjadinya pertemuan tadi antara budaya long sementara di tanah air sekarang kan masih juga gitu masih perdebatan itu masih merasa bahwa budaya Islam itu yang harus diutamakan walaupun apa disebut budaya Islam masih debatable gitu ya misalnya tidak boleh tiup lilin saat ulang tahun tidak boleh tiup trompet bahkan ada sebagian usia mengatakan mengat mengucapkan selamat hari ibu pun kafir selamat ulang tahun dua haram seterusnya seterusnya gitu karena adanya hadis tasambuh bareng siapa yang menyerupai satu kaum maka dia seperti kaum itu saya pernah bahas dalam tulisan saya maksud hadis itu sebenarnya apa nah atau bagus panjang lah panjang lah gitu satu jam lagi nah tapi artinya adalah Rasulullah sendiri juga tidak masalah menyerupai Nasrani menyerupai Yahudi selama tidak berkenaan dengan tidak jadi jadi sisiran saja sisiran Nabi juga sisiran seperti ahlul kitab gak ada masalah gitu ya nah tidak tidak semua yang berbeda kemudian kita katakan haram gitu apalagi kalau kalau ternyata tidak ada unsur ibadahnya disana jadi tidak bisa semua hal yang berbeda kita ini kan misalnya contohnya dulu zaman dulu itu para ulama kita memfatwakan haram memakai baju jas dan dasi itu pakaian penjajah tahun ya awal-awal 1900-an lah itu sekarang para kiai pun pakai jas dan dasi gitu kan ada pergesi haram disitu jadi dulu celana juga kan iya dulu itu dianggap ini adalah pakaian penjajah sekarang udah gak lagi penjajahnya udah gak ada dan semua orang udah pakai itu gitu bukan lagi jadi konteksnya berubah konteksnya sudah berubah gitu kan makanya disebut perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi kan begitu tapi kita butuh ilmu untuk tahu itu makanya kita gak boleh merasa paling berilmu paling ngerti paling apa kita harus terus belajar gitu ya dan apalagi sekarang akan timbul setelah metos artificial intelligence wah ini memang kita setahun rusak terus sama ilmu kok jangankan persoalan begini kalau kita waktu jomblo punya ilmunya jomblo begitu menikah tambah ilmunya beda lagi terus udah merasa bisa eh punya anak harus tambah lagi ilmunya gimana cara merawat anak gitu kan anak satu eh anaknya dua tambah lagi anak satu dua nanti berantem terus gimana cari ini kan jadi dalam islam itu memang perintah ikhra membaca terus-terus iya dan bagaimana kita dari buayan sampai ke liang lahat menurut ilmu ya memang harus terus termasuk bagaimana hidup di era modern di lingkungan yang non muslim seperti di Australia ini ya Gus ini kan kalau tadi bicara banyak Gus tentang dakwah bilhal ya dimana itu kan dengan melihat langsung berinteraksi langsung dengan Gus Nadir misalnya nah ini berkaitan dengan aktivitas digital Gus Nadir kan dakwah bilhal itu dalam dunia nyata lebih mudah ya artinya kita hanya menjadi diri kita aja kita gak usah bahasa ininya keluar-keluar lah just be yourself dengan sendirinya orang akan insya Allah akan terbawa dengan dakwah kita nah pertanyaan di dunia digital ini kan Gus kadang-kadang agak sulit Gus ya kita tidak bisa mengontrol siapa yang akan membaca siapa yang akan dan kita juga tidak bisa mengontrol perasaan mereka gitu ya pemikiran mereka karena dunia sangat terbuka gitu nah ini gimana Gus apakah kita perlu tebal muka saja atau ada orang yang bilang dakwah tidak jangan sampai menyakiti orang lain karena kadang-kadang kan ada yang melihat pandangan-pandangan Gus Nadir itu menyakiti sebagian kalangan tertentu akhirnya Gus Nadir cap A, B, dan C dan seterusnya gitu Gus Nadir sendiri gimana Gus? ya jadi sebelum kita bahas ke medsosnya ke doa dan digital itu yang pertama memang niatnya apa sih? itu dulu ya kalau niatnya adalah menenangkan maka itu masuk ke dalam ayat Ud'u'u ila sabili robbik gitu kan maka kita tuh memang harus menyuruh mereka menjadat Tuhanmu dengan bil hikmah dengan mau izul hasanah dan itu jadi memang tujuannya menenangkan sehingga kan orang cari yang adem-adem postingannya adem nih dimensal menenangkan gitu tapi tidak memecahkan persoalan karena membuai ya sementara disebut di potongan berikutnya kan wajadilun bilatihi ahsan dan berdebatlah dengan yang lebih baik yaitu fungsinya memenangkan umat ini harus menang bukan dari sisi politik tapi dari sisi politik tapi dari sisi politik mencerdaskan umat mengajak mereka berpikir kritis bisa memverifikasi informasi tahu yang mana yang disebut dengan literatur keislaman tahu yang disebut dengan sanat keislaman dan seterusnya gitu saya berada di posisi itu niat saya saya bukan yang menenangkan oke nah yang menenangkan itu misalnya sekarang kawan saya itu Habib Hussein Ja'far dia menenangkan sehingga sehingga menghindari topik-topik yang kontroversial gitu nah ada pasarnya memang di sana ya itu jalur dia saya dukung cocok gitu nah jadi dengan quote-quote dengan motivasi dengan dengan bahasa yang merakyat segala macem itu menenangkan saya bahasanya memang provokatif itu by design berarti by design menggugah memang memang membuat orang berpikir kritis saya menjadikan platform medsos itu adalah sarana membuat orang belajar keislaman dengan cara kritis membuat orang memang mempertanyakan kesimpulan yang selama ini dia pegang sebelumnya ketika makanya saya selalu screenshot kitab kuningnya saya tampilkan ini ada pendapat tafsir ini ada tafsir yang lain ada mazat ini ada mazat hazanah keislaman saya buka seluas-luasnya sehingga saya selalu bilang luas kan bacaan kita sehingga kita tidak mudah menghakimi orang lain keliru salah yang kita anggap aneh ternyata ada rujukannya ada pendapatnya yang kita anggap bitah ternyata ada hadisnya gitu yang kita anggap ngawul ternyata ada mazatnya yang ngomong begitu yang kita anggap ternyata penafsirannya liberal oh ternyata ulama kelasnya gue udah ngomongi itu kok nah ini semua kan dibuka spektrumnya gak semua orang siap oke ya tapi saya merasa bahwa kalau ini hanya dibahas di ruang-ruang terbatas pesantren kuliah tidak semua orang terjangkau kapan umat ini mau maju kapan umat ini mau berpikir ke depan gitu nah jadi jadi ya itu tadi niatnya apa ada yang ingin menenangkan umat gitu tanpa kemudian membahas apa sih problemnya kita gitu kan nah sementara saya memilih seperti itu kita mari kita menangkan umat ini dengan kita cerdas kan kita banjiri dengan informasi yang yang sohih ya gitu lah kira-kira begitu Gus ini mungkin pertanyaan terakhir Gus saya melihat banyak sekali fenomena di luar sana orang yang tadinya di Islam juga ada kan hadisnya kalau salahnya habib-habib bakahun yang mama intinya kalau kita mencintai orang itu jangan terlalu cinta gitu kalau kita benci orang juga jangan terlalu benci nah Gus ini kan selain banyak yang mencinta juga banyak yang membenci tapi kenyataannya Gus biasanya orang-orang yang seperti itu seringkali ada orang yang tadi benci banget akhirnya menjadi berkebalikannya Gus sendiri punya pengalaman ya Gus tentang itu ya pengalaman saya sih lebih mudah berhadapan dengan orang yang membenci saya ketimbang orang yang mencintai saya gitu oh gitu kenapa? ya karena kan saya saya punya keluarga ya jadi saya belajar dari para tokoh-tokoh besar misalnya sebutlah Gus Dur yang membenci dan mencintai sama-sama fanatik istikomah dalam jalurnya masing-masing Bung Karno Pak Harto yang membenci dan mencintai sama-sama fanatik ya sihat memang memang kalau latihan menjadi tokoh besar seperti mereka itu gak harus begitu yang paling penting adalah pertama saya jadi belajar kemuliaan maupun kehinaan manusia itu bukan gara-gara omongan orang bukan gara-gara berapa banyak yang menyukai postingan kita ataupun membenci bukan berapa banyak yang klik like berapa banyak followernya berapa banyak yang share jadi orang memaki-maki saya itu tidak akan mengurangi kemuliaan saya orang memuji saya tidak akan mengurangi menaikkan diri saya juga di mata Allah gitu nah satu itu poin pertama yang kedua adalah kita tidak bisa mengontrol apa omongan orang tentang kita medsos loh semua orang bisa ngomong bisa nulis apalagi pakai anonim sekarang yang bisa kita kontrol adalah sikap kita terhadap omongan itu jadi self-sensorship kontrol diri mawas diri itu yang lebih penting itu yang harus kita belajar saya belajar banyak di meso dari berbagai serangan-serangan itu semua tiap jam dulu itu ratusan bahkan ada yang sengaja nungguin saya posing hanya untuk maki-maki segala macam dan saya belajar disitu bahwa ternyata memang kita tidak bisa mengontrol omongan orang mau dijelasin apapun mau saya kasih sodorin satu terkitab kuning saya jelasin gak akan mengubah mereka kok gitu kan kalau mereka gak mau berubah itu yang kedua poin yang ketiga yang saya pelajari selama aktif di medsos itu adalah selalu akan ada orang-orang yang memang serius mau belajar dan mereka biasanya adalah silent majority di tengah diam gak komentar tidak komentar gak apa gitu tapi ternyata saya ketemu dengan berapa banyak orang saya ketemu di airport saya ketemu di rumah makan saya ketemu di warung saya ketemu di mana-mana kalau saya pulang ke Indonesia orang-orang noh muslim notice juga orang-orang yang kemudian ngatakan saya memang jadi belajar kenapa jadi jangan sampai gara-gara ada yang kanan yang kiri menyerang kita lupa bahwa ada di tengah orang-orang yang tidak berisik orang-orang yang memang menunggu pusingan-pusingan kita untuk belajar lebih jauh dan genuine cuma mereka mereka dan mereka mayoritas itu santri-santri yang baik kalau di pesantren dia beberapa tahun kemudian jadi Kiai dan juga dari situ saya belajar bahwa ternyata dunia medsos ini luar biasa ini melampaui sekat-sekat batas-batas bukan hanya batas-batas daerah tapi juga tidak terbayangkan oleh saya saya ketemu dengan banyak orang di tanah air yang saya tidak terbayangkan bahwa mereka adalah follower saya dengan berbagai keragaman dan profesi masing-masing saya ngantri di airport saat pampunya tiba-tiba datangin saya saya di naik pesawat pramugarinya tiba-tiba menyapa saya saya lagi pindah ke eksekutif saya enggak harusnya pindah ke bisnis tapi maksud saya beragam profesi yang tidak terbayangkan sebelumnya begitu juga non-muslim bagaimana kemudian saya juga diundang oleh kawan-kawan non-muslim untuk ngobrol untuk apa begitu juga kawan-kawan sesama muslim juga seperti itu dari berbagai aliran dari berbagai daerah ada enggak cuma orang NU berbagai lintas organisasi segala macam tiba-tiba saya merasa medsos ini menjadi forum selaturahmi yang luar biasa dan kalau kita niatkan dengan baik ini bisa menjadi forum kita saling memahami saling belajar dan saya banyak belajar dari follower saya di pertanyaan mereka membuat saya harus membuka kitab lagi sampai jam 2 pagi satu truk tadi ya ya itu tadi terus kemudian juga saya saya mengasah kembali hal-hal yang saya lupakan dari apa yang dipelajari dulu di madrasah nah lewat pertanyaan-pertanyaan tadi itu misalnya atau berbagai kontroversi yang muncul itu membuat kemudian kita jadi baca-baca lagi kita diskusi lagi intinya adalah kalau kita niatkan dengan baik metos ini bisa menjadi sarana pembelajaran yang efektif bisa kemudian kita silaturahmi networking ya gitu ya dan yang terakhir saya paling penting bisa menjadi sarana amal ibadah saya bilang sama istri saya gak usah khawatir orang mencaci maki saya jangan-jangan saya masuk surga gara-gara itu gara-gara di maki-maki dosa saya berhuburan istri resah berarti oh keluarga ya bukan cuma istri tapi juga begitu saya ke tanah air ketemu ponakan di tegur ya bukan mereka gergetan ketika saya diserang kanan-kiri oh gitu tapi gak bisa bela juga kan nah ya itu tadi gitu dan mereka bingung kok saya kalem aja gitu misalnya saya malam sebelum tidur saya nge-tweet apa gitu terus terus pagi-pagi waktu tidurnya nyari masalah sih waktu saya bangun pagi-pagi istri udah buka bilang nulis apa lagi nih ini orang udah heboh lagi saya bilang orang saya nyari tidur bisa nge-tweet yang lain masih padahal sibuk sibuk segala macem gitu kan terus kenapa gini ya kenapa kamu baca udah lah gak usah dibaca gitu kan atau tapi juga penerimaannya luar biasa para kaya sepuh ternyata memantau ya memantau apa yang saya tuliskan di medsos entah bagaimana anak-anaknya ternyata penggemar tayang gitu cerita ke bapaknya kaya sepuh ketemu saya kaya sepuh kemudian dengan sangat terbuka menerima saya sayangnya bilang loh kalau saya salah pasti ditegur dong gitu kan ternyata umumnya mereka sangat terbuka gitu ya dan misalnya kayak Kavabih Lirboyo itu ngatakan dari Lirboyo Kediri santan besar ngatakan kok saya bingung orang bilang Gus Nadir ini liberal lalu saya baca tulisan isinya kita kuning semua kok dimana liberalnya gitu kan misalnya ya tapi itu menarik sih kemarin juga sempet kita gak perlu sebut nama ya ada salah satu Kiai yang berkunjung ke rumah Gus kemarin ternyata ada banyak sekali orang di luar sana itu yang punya pendapat benar ada referensinya tapi mereka tidak bisa berbicara karena berbagai alasan jabatan politis atau mungkin jabatan di di birokrasi atau posisi-posisi lain yang takut kehilangan umat misalnya takut gak diundang lagi cerama macem-macem kan alasannya macem-macem dan akhirnya perlu ada orang yang menyuarakan sesuatu yang orang lain tidak bisa suarakan atau bahkan ulama-ulama sepukan tidak punya twitter tuh Gus mereka tidak bisa masuk ke dunia itu dan itu tadi saya bilang mungkin fungsi para Kiai tadi itu mengefusi yang menenangkan tadi itu sementara saya memang masjid-masjid ya gitu dia sehingga pilihan katanya juga diplomatis gitu ya terus menyenangkan semua yang bertanya gitu kan pulang semua dengan happy tidur nyinyak gitu kan sementara kalau saya datang ke satu pesantin tradisional misalnya setelah saya menyampaikan apa terus udah selesai para Kiai aja ngomong ini para santin tradisional gak bakal bisa tidur nih mereka pasti mikir pasti diskusi lagi nih ini Gus Nari sudah pulang sampai subuh mereka pasti diskusi nih kira-kira saya bilang loh alhamdulillah kalau itu terjadi memang itu niat saya karena saya akademisi dan di kelas di sini saya di Australia biasa berdebat begitu biasa kemudian kita memancing perdebatan kita membuat mereka berpikir gitu kan semua dan tapi sebagian orang gak suka seperti itu jadi saya memang memaparkan ini kok ini pilihannya mazhab ini mazhab ini begini-begini silahkan pilih yang cocok dengan Anda mereka bilang kalau nanya menadir gitu kita udah bingung jadi pusing sendiri pada maksud saya loh kan saya gak tau kondisi Anda seperti apa yang paling cocok seperti apa masih-masih ada dalilnya silahkan pilih kalau mereka gak loh kita kan sudah nanya ke Anda kita percaya dengan otoritas Anda kasih tau dong yang mana benarnya loh saya bilang semuanya benar tapi pilih dong yang mana sesuatu yang kondisi nah gitu loh nah menggeser agar umat ini bisa kemudian dikasih apa ya bahan dan bisa memutuskan sendiri itu mah gak mudah karena ada fatwa yang berlaku untuk banyak orang ada juga yang sifatnya seperti putusan hukum yang hanya kasus per kasus betul iya oke Gus terakhir Gus ada yang ingin disampaikan mungkin yang menjadi keresahan Gus Nadir tapi belum sempat saya tanyakan ya jadi kita memang harus belajar untuk menikmati perbedaan pendapat ya tapi juga jangan salah bahwa perbedaan pendapat itu juga harus dengan bertenggang rasa tidak perlu harus teriak-teriak menunjukkan bahwa kita berbeda tidak perlu kemudian juga minta agar diakui bahwa kita berbeda tapi kita bertenggang rasa bahwa silahkan perbedaan itu dirayakan dinikmati tapi juga tidak perlu kemudian memprovokasi memprovokasi orang lain akhirnya menimbulkan kesan-kesan sendiri misalnya saya teringat ungkapan yang mengatakan begini silahkan Anda anggap istri Anda itu yang paling cantik servis yang paling memuaskan masakan yang paling enak tapi jangan bilang isi orang lain jelek jadi kira-kira kayak begitu silahkan nikmati pendapat Anda nikmati sendiri pendapat Anda Anda merasa itu pendapat yang paling benar silahkan pegang teguh itu tapi jangan kemudian menganggap pendapat yang lain keliru atau kemudian menganggap cuma Anda yang paling benar atau menganggap bahwa pendapat Anda inilah satu-satunya kebenaran nah ini yang kita sebanyak belajar ada belajar untuk berbeda pendapat satu hal naik lagi levelnya belajar untuk bertendang rasa satu hal belajar lagi kemudian untuk merayakan dengan ceria semua perbedaan itu itu juga level berikutnya lagi gitu loh ya nah memang ada step-stepnya yang harus kita lewati bersama tapi saya optimis kok dengan perkembangan teknologi yang luar biasa dengan kemajuan ekonomi kita bangsa kita dengan juga makin banyaknya anak-anak yang sekolah ke luar negeri dan akan pulang ke tanah air saya optimis lah anak-anak sekarang udah luar biasa kok eranya sudah luar biasa terima kasih Gus Nadir semoga isinya bermanfaat amin amin akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati